ini ada beduk ya beduknya persis kayak yang ada di tanah-tanah jawa wah ini nih mereka sediain meja kursi gitu udah habis oh spaghetti kembali lagi di channel saya baik wajar kali ini kita berada di salah satu masjid di bangkok namanya masjid jawa memang betul ini masjid peninggalan orang-orang jawa terdahulu di bangkok guys posisinya ini di area saton ini gak jauh dari kota memang terhitung pusat kota ya disini kita akan buber buka bersama kayak memang mereka menyediakan buka setiap harinya gratis di masjid jawa ini kita akan melihat bagaimana suasananya bagaimana gedungnya bagaimana makanannya kita ikuti selengkapnya di channel saya ini buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share biar temen-temennya tahu dan saya terus semangat bikin videonya tapi sebelumnya kita akan jalan-jalan di sekitar masjid karena disini mereka jual juga kayak takjil gitu kayak buah-buahan makanan minuman untuk persiapan buka puasa guys ini gak jauh dari masjid sekitar 50 meter masih di satu jalan ini di area saton kita akan melihat ada apa makanan apa aja disana yuk kita cap cu ke masjid jawa ini memang cukup menyenangkan ya apalagi saya memang yang dari jawa berasa ada konektivitas secara budaya karena beberapa kali saya melihat bapak-bapak pakai batik pakai sarung terus itu pakai peci yang itu memang beli di Indonesia mereka beli langsung di Indonesia saya pernah ngobrol juga dengan imamnya mereka adalah generasi ketiga dari penduduk-penduduk dulu yang memang dari jawa guys jadi memang mereka senang juga melihat kita perkenalkan diri juga dari Indonesia terutama dari jawa ya memang ada konektivitas gitu guys nah ini adalah suasana sore hari menjelang buka puasa ya ini sudah jam 18.16 ini menuju buka puasa hari ke-6 ada beberapa penjual seperti penjual ayam bakar ayam panggang gitu ada juga tebu tebu ini memang favorit saya ini terus ada juga baso-basuan sosis dan beberapa lauk-pauk disana yang pada di take away guys kita mau beli tebu dulu ya ini ini tau lah isi pak isi kita mau beli dulu jus tebu 20 baht aja ini depannya ada 7-11 coba kita lihat ini jualan sate sosis gitu sate sosis ada juga kayak sushi gitu coba kesana ini yang biasa juga langganan ini dia jualan lauk-pauk dan juga bubur guys ada juga nasi biryani nah ini dia jualan daging nasi biryani ada juga mie ijo daging udang dan juga jamur ya sebelah sana ada tajil juga dia jualan roti kayak telur juga gitu ini biryani campur ayam tapi biryaninya nggak terlalu panjang-panjang ya nasinya ini ada bubur ini jualan bubur ada juga jualan roti disini mereka juga termasuk laku juga karena untuk buka puasa guys ini roti halal juga roti sosis gitu coba kita lihat disini ini mie yang pakai kayak somtam gitu dia seger mie nya dia pakai sosis gitu halal juga guys karena memang disini penduduknya sekitar itu muslim coba kita jalan lagi oh disana ada labu kayaknya menarik ini ada kelapa-kelapanya gitu guys nah ini ini kita mau beli ini 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 kalau di Indo itu kayak tepung tambah gula gitu nggak tahu nih berapa harganya ini 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 ada ayam goreng dia jual ayam goreng ya satu sama satunya lagi nggak tahu nih ayam goreng apa ini dia jualan pisang coba kita kesana lagi kayaknya jualan bugur juga yang di sebelah sana oh oh udah habis oh spaghetti spaghetti dia jualan spaghetti tapi udah hampir selesai karena memang di masjid itu udah hampir buka puasa ya guys ya oh disana juga ada lagi tetap ya disitu ada kanabis ada ganja yang jual karena memang disini daerah kota banget jadi udah mix gitu panjang jalan ini ternyata dia menaruh speaker itu di pinggir-pinggir jalan guys jadi dari ujung ke ujung mereka mendengar orang lagi yasinan sebelum buka puasa jadi memang disini bener-bener berasa di indonya karena mereka yasinan dulu tahlil dulu tahlil dipakai pun sama persis seperti yang ada di tempat saya terutama di daerah-daerah jawa gitu di area sini memang semuanya hampir-hampir muslim cuma ada juga yang non muslim memang disini tuh pusat kota banget cuma agak masuk ya disini jalannya kecil aja nggak terlalu besar satu mobil aja masuk jadi kalau ada mobil papasan mereka gantian guys salah satu harus mundur kita akan melihat bagaimana orang-orangnya di Masjid Jawa apakah memang masih ada yang pakai batik pakai sarung gitu kan pakai peci karena di Thailand ini nggak ada budaya pakai yang peci kayak di Indonesia itu yang hitam ini kita sudah memasuk ya kita masuk dulu kok nggak ada kita masuk di sebelah sana wudi dulu kayaknya kita ya coba memang disini masak-masaknya bareng guys mereka masak bareng disini ada dapurnya ada dapurnya ini imamnya disini orang yang lagi mau buka puasa mereka sediain meja kursi gitu kita mau wudhu dulu tempat wudhu disini selamat menikmati selamat menikmati ini sebentar lagi kita mau buka puasa kita udah di 6.30 memang waktunya ini 6.31 ya sebentar lagi kita mendengarkan azan sementara belum ada orang yang duduk di sekitar meja kita karena satu meja itu dibikin 4 bangku ya satu meja buat 4 orang isinya ada kuruma ada juga kolak pisang gitu ada juga ubi yang pakai kelapa gitu ada juga teh anget ya ada teh anget juga disediain selain es ada teh anget juga kita lihat beberapa yang ada yang pakai batik juga saya lihat dia orang thai juga bukan orang indo kalau memang orang indo biasanya kan memang pakai batik ya tapi ini orang thai belum mahrib 3.31 kayaknya udah 1 menit lagi sekali buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa puasa selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan 14.44 hijriyah ini puasa saya di bangkok alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati gerain teh ternyata jahe jahe anget alhamdulillah kita udah beli tebu tadi paling seger jahe anget jahe anget hai 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 ada satu makanan unik juga disini coba kayak bubur tapi bukan ada ada ubinya ada mie putihnya kaisun gitu dan juga ada gulanya ada telurnya juga enggak tahu ini apa namanya malah lebih ke sayur ya ini adalah kulit sapinya lumayan aneh ya kita juga mau makan ini tadi kita udah beli tak jilin ya tahu ini kayaknya ubi ubi tambah kelapa gitu guys coba kita rasain sebenarnya singkong luarnya singkong dalamnya pisang tambah kelapa enak asli ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati